Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini ada yang spesial dari chapel kita. Apa ya? Hari ini ada sesi kontrol time. Misli ya, Miswana, Misli. Yuk, mari kita siapkan hati untuk chapel kita. Anak-anak, mari kita lipat tanen, tutup mata. Kita mau berdoa ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama untuk memulai chapel kami pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga Misri, Miswana dan juga Misli ya, yang akan nanti akan beritakan firman Tuhan. Tuhan berkati juga anak-anak yang akan mengikuti chapel hari ini supaya bisa mengikutinya dengan baik. Tuhan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Suatu hari di rumah, ketika Dian mendapat tugas untuk mencari tahu apa itu love, dia pun bertanya ke semua anggota keluarganya. Sampai jumpa di rumah, ketika Dian mendapat tugas untuk mencari tahu apa itu love, dia pun bertanya ke semua anggota keluarganya. Mama, anak-anggota keluarganya, aku mau bertanya ke semua anggota keluarganya. Aku ada tugas nih aku mau bertanya. Apa anak-anak? Kenapa? Ini tugasnya tersebut minimal love. Apa itu love? Love? Love ya, kasih. Kasih. Iya ma, tapi gimana contohnya? Ah, kamu lihat tadi kan? Mama sudah siapkan sarapan untuk korean, untuk Dian, untuk kakak, untuk papa. Nah itu juga salah satu wujud dari love. Wujud kasih mama. Makasih, mama. Makasih, mama. Kalo misalnya mama, siapin makanan ya buat kita semuanya. Iya. Oke ma, terima kasih. Bapak, aku mau bertanya, aku punya tugas. Aku nggak ngerti apa itu love? Coba kasih. Oke. Jadi, love itu seperti apa yang papa sedang melakukan pada kamu sekarang, yaitu membantu kamu mengerjakan tugas. Oh, kelihatan. Terima kasih. Dek. 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 Ayo main. Kak, tapi aku kan punya tugas. Tugas apa? Jadi aku punya tugas, pertanyaannya itu apa itu love? Hmm, love itu waktu kakak ngajak kamu main. Oh, jadi kalau kakak ngajakin aku main seperti ini itu juga love? Iya, kan kita harus asap. Oh iya kak. Oke kak. Thank you. Dek, buat kamu. Ayo kita main. Ayo. Tapi ya bisa mengerjain terus dulu ya pak. Oke deh. Oke kak. Setelah Dian selesai mengerjakan tugas, dia pun bermain bersama kakaknya. Setelah bertanya kepada anggota keluarganya, akhirnya Dian pun belajar apa itu kasih. Oh, jadi love itu when we give our best to others, love is meeting another person's needs unsuffishly and without having reward as my motive. Dan misalnya kalau mama sama papa ruangnya waktu buat aku untuk belajar, papa yang bantu aku untuk belajar, mama yang menyayapin aku masak, dan kakak yang biasa temani aku main. Oh, ternyata itulah. So, everyone ready to share God's love? Syukur untuk kasihmu Tuhan. Love itu artinya dengan sejuk, cara Tuhan mengasihku. Love itu artinya dengan setia dan sabar mendengarkan cerita anak-anak semua. Love itu adalah kasih dan sabar. Kalau lause menunjukkan love itu dengan sabar menunggu tugas-tugas dari anak-anak dan juga sabar membalas chat anak-anak di tips. Kasih itu dengan setia mengantar makanan untuk anak-anak di depan kelas. Kasih itu dengan setia mengantar anak-anak ke toilet dan mengganti baju mereka. Kasih itu ketika kita makan makanan yang bergisi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Terima kasih. Terima kasih. KASIH Kita sudah menonton video tentang KASIH Dan ternyata ada juga kebenaran tentang KASIH itu di dalam Alkitab Di 1 Korintus pasal 13 ayat 1-13 Dan Misri akan bacakan untuk kita semua ayat 1-3 Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat Tetapi jika aku tidak mempunyai KASIH Aku sama dengan gong yang berpumandang dan canang yang gemerincing Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berkeluar Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung Tetapi jika aku tidak mempunyai KASIH Aku sama sekali tidak berguna Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar Tetapi jika aku tidak mempunyai KASIH Sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku Nah anak-anak ternyata dulu itu Rasul Paus itu mau ingatkan jemaat yang ada di Korintus Orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang ada di Korintus Kenapa? Karena mereka itu suka untuk berdebat Mereka itu suka bertengkar tentang karunia roh Nah karunia roh yang seperti apa? Mereka itu suka bertengkar ketika mungkin anggota jemaat yang lain itu Lebih bisa untuk mengajarkan firman Tuhan Lebih bagus penyembahannya kepada Tuhan Lebih bisa untuk menyembah dengan sepuluh hati Nah itu ya yang mereka perdebatkan Nah Rasul Paus mengingatkan bahwa karunia roh yang mereka miliki itu Sebenarnya tidak berpenting daripada KASIH Jadi yang terpenting itu bukan karunia roh Tapi KASIH ya anak-anak Karena Allah itu adalah KASIH Nah anak-anak sama juga seperti kita ya Apabila kita itu pintar matematika mungkin Kita itu pintar menggambar, mewarnai, pintar menari dan lain sebagainya Tapi kalau kita itu tidak mempunyai KASIH Itu semua tidak berarti apa-apa Karena sebagai anak-anak Tuhan Kita harus mempunyai KASIH Dan kita harus membagikan KASIH itu kepada semua orang Tadi anak-anak sudah mendengar Bagaimana pentingnya KASIH itu di dalam kehidupan kita Bagaimana ya KASIH itu Bagaimana ya KASIH yang tepat itu Apa dengan kado yang mahal Atau kan hanya dengan pelukan mama papa Kita bisa merasakan KASIH Nah mari kita lihat dari 1 Korintus 13 Ayatnya keempat sampai ayatnya kebelapan Kita mau baca ya Di sini dituliskan oleh Rasul Taulus KASIH itu KASIH itu KASIH itu Karena ketidak adilan Tetapi karena kebenaran Ia menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Sabar menangguh segala sesuatu KASIH itu tidak berkesudahan Membuat akan berakhir Bahasa lo akan berhenti Pengertabuan akan berakhir Jadi di kitab 1 Korintus 13 ini Rasul Taulus mengatakan Bahwa KASIH itu sangat luas ya Anak-anak Jadi tidak cuma waktu kita itu Mendapatkan hadiah yang mahal Mainan yang bagus dari orang tua kita Kita mendapatkan pelukan dari orang tua kita Di sini terbilang KASIH itu banyak ya Banyak macamnya Dan sabar, merahati Dan itu adalah sikap hidup kita Kalau kita lihat video tadi Kisah tentang Dian Waktu dia bertanya kepada mama, papa, kakaknya Di situ mereka tidak menyebutkan KASIH itu waktu mama kasih kamu hadiah yang banyak Enggak ya Tapi di situ disebutkan KASIH itu waktu mereka mau menyediakan waktu yang berharga untuk Dian Ya, di situ mamanya bisa menyiapkan makanan untuk Dian Papanya bisa membantu Dian untuk mengejarkan tugas Dan kakaknya bersedia untuk mengejarkan Dian bermain bersama Itulah KASIH itu Nah, KASIH itu adalah saat kita mau menolong atau membantu orang di sekitar kita Dengan tidak memperhatikan kepentingan diri kita sendiri Ya, dan tidak meminta imbalan dari orang tersebut Nah, anak-anak tadi sudah belajar KASIH itu seperti apa Sekarang Miswana akan kasih tahu Ada satu orang yang memiliki KASIH yang sempurna itu Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kalau Roma 5 ayat 8 berkata Akan tetapi Allah menunjukkan KASIHnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa Jadi disitu menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia berdosa Tapi Kristus itu mau berkorban buat kita Karena apa? Ada KASIH disitu Ada LOVE disitu Nah, KASIH itu tidak hanya sekedar Kalau misalnya kita bilang kita percaya sama Tuhan Tapi kita masih suka marah-marah Atau masih suka tidak dengar-dengaran Itu bukan KASIH namanya Harusnya kita yang sudah menerima Kristus Dan kita sudah percaya Kristus Harusnya sudah tidak seperti itu lagi Tadi sudah ditunjukkan ya di dalam drama Tadi ada beberapa guru yang menunjukkan cara kasihi yang sempurna itu seperti apa Bagaimana cara mengasihi orang lain Tadi juga Pak Yaakob, ada Mbak Ida Ada beberapa teman-teman guru yang juga menyampaikan seperti itu Begitu juga ada tadi seorang papa yang mengasihi anaknya seperti apa Seorang ibu yang mengasihi Begitu juga kakaknya yang mengasihi adiknya Harusnya kita yang sudah menerima Kristus harus seperti itu Jadi kalau Korintus 13 ayat terakhir ini mengatakan Demikianlah tinggal ketiga hal itu Yaitu iman, pengharapan, dan kasih Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih So kita harusnya memiliki iman Karena iman itu memberikan kita pengharapan Akan Yesus Kristus sebagai kasih itu yang sejati Demikian hari ini anak-anak kita akan berdoa Semua lipat tangannya, tutup matanya kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa buat kami Bantu kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan Bisa meniliki kasih seperti yang Tuhan sudah ajakan buat kami Berkati kami Tuhan, lindungi kami Kami akan melanjutkan aktivitas kami Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa Amin Sampai jumpa anak-anak God bless you Sampai jumpa